Ratusan petani ikan gurame di kota dan kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat merugi karena ikan mereka mati mendadak, terserang bakteri. Kejadian atau matinya ikan-ikan gurame di kolam para petani ini sudah dirasakan dalam satu bulan terakhir. Satu persatu ikan mereka mati dengan kondisi aneh. Seluruh badan ikan memerah serta ekor mereka rusak dan patah. Ikan gurame ini merupakan jenis lokal di Jawa Barat. Salah satu petani ikan di wilayah Cipari dan Situbeet, kota Tasik Malaya, mengaku bingung mengatasi kematian ikan mereka. Setiap harinya di kolam mereka satu persatu ikan ditemukan mati dan berbagai cara telah dilakukan namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Kini para petani terpaksa harus memanen ikan-ikan mereka sebelum waktunya. Kondisi kematian ikan gurame ini sudah dipantau oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasik Malaya. Seluruh ikan yang mati memiliki ciri yang sama, yaitu bintik merah di sekujur badan dengan ekor ikan yang patah. Bahkan bila dibiarkan, daging ikan akan habis digerogoti bakteri. Dari hasil penelitian dan uji lab, kematian ikan akibat bakteri Aeromonas salmonisida, bakteri ini diduga tumbuh akibat cuaca ekstrim. Bakteri ini menular pada ikan melalui air yang tersalur di seluruh kolam yang tersebar di kota dan kabupaten Tasik Malaya. Bahkan menurut pemantauan Dinas, baik kota maupun provinsi, bakteri ini sudah dipanggil. Terima kasih.